Putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep akhirnya buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tissue tanpa penjelasan. Kaisang mengutarakan sebenarnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Dalam sebuah video awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar tersebut merupakan masalah pribadi sehingga taetis diumbar. Namun Kaisang akhirnya memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Jadi gini mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya yowes lah, aku diem aja. Bukan hanya ibunda Felicia, Melia Lau yang berkomentar pedas mengenai putus hubungan antara putrinya dengan Kaisang. Kakak dari Felicia Tissue, Daryl, juga ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya. But more importantly, to all women who are listening to this right now. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparents' blessings and recently asked for my sister's hand in marriage in December 2020. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text Ibunda Felicia Melia ungkap kronologi hubungan Kaisang dengan putrinya hingga adanya orang ketiga. Bahkan Melia juga mention akun medsos Presiden Jokowi Dodo. Bukan hanya netizen, kabar tersebut bahkan mencuri perhatian tenaga alikator staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin. Ia menyayangkan postingan Ibunda Felicia yang mention akun Jokowi dan menyinggung persoalan anak yang sudah bisa ambil keputusan. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama lima tahun lamanya. Keduanya, kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan, AINews melaporkan. Dan usai sudah AINews yang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lofia Nadian. Saya Fandi Hasib, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat kembali beraktifitas, selamat siang dan...